Hai, sahabat gue Xmania. Ketemu lagi dengan gue, Tommy Airbrush. Dan pada hari ini saya ingin menjelaskan untuk dari detail sepeda Cervelo ini, yang di mana frame sepeda Cervelo ini sudah selesai, kita kerjakan dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk hasil dari Cervelo ini, sebenarnya warna awal dari sepeda ini adalah warna hitam, yang di mana si pemiliknya ingin sekali merubah menjadi warna hijau sesuai dengan keinginannya, dan juga warnanya telah dimixing sesuai dengan keinginan dari customer. Dan juga ada beberapa detail yang telah kami buatkan, seperti bagian depan, atas, bagian bawah, dan juga di bagian depan, yang di mana desain-desain yang detail-detail ini membuat tampilan menjadi lebih bagus dan terlihat seperti original, yang di mana bentuknya dan juga grafisnya ini kita buat sedemikian rupa, semaksimal mungkin, sehingga seperti keluaran dari pabrikan. Karena strap-strapnya, tulisannya juga kami molding dan menggunakan sistem komputer. Kita lihat untuk detailnya seperti apa. Nah, dari desain yang telah kita buat, ini logo yang kita gunakan ini, ini menggunakan sistem dari komputer, yang di mana ukurannya dan juga cetakan dari bentuknya ini sudah bisa maksimal, sehingga bisa rapih dari pembuatan keseluruhannya. Yang tak kalah pentingnya di bagian tengah di frame ini, telah kita buat juga dengan tulisan yang sangat kecil dan sangat detail, dengan logonya L-series, yang di mana pembuatan ini juga kami menggunakan digital, sehingga dengan ukuran yang sangat kecil ini pun bisa terlihat sangat rapih, sehingga hasilnya sangat detail. Di bagian bawah juga telah kami buatkan untuk warnanya yang di mana menggunakan tulisan B-nya dan juga angka yang di sebelah kiri. Ini menggunakan warna dasar dari si frame tersebut, kemudian juga dipandukan dengan grafis dengan warna hijau muda. Yang membuat tampilan sepeda ini sangat spesial, yang di mana tulisan-tulisan dari tulisan Cervelo, R-series, dan juga R-5 ini, ini juga sangat detail, yang di mana tulisannya sangat kecil, kalau dibandingkan dengan tangan saya, ukurannya hanya kecil banget, tapi juga bisa sampai sedetail dan serapi ini. Sehingga ini yang membuat tampilan sepeda ini sangat spesial, seperti layaknya baru keluar dari pabrikan sepeda. Memasuki di bagian depan, di bagian depan juga telah kami buatkan untuk satu strap berwarna hijau terang, yang di mana di bagian dalam dengan tulisan Cervelo-nya dengan warna dari original sepeda tersebut. Nah, jadi untuk tampilan dari keseluruhan sepeda ini sudah terlihat sangat detail dan sangat sempurna. Dengan pernis yang berlapis, nah kita lihat untuk wet look-nya juga sangat bagus dari warnanya dan juga dari detail hasilnya ini sangat menyerupai seperti pabrikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!